DINARCANDI Kejadian tersebut terjadi sebelum penerapan PPKM darurat, yakni tepatnya ketika dirinya syuting sebuah acara di Bogor, Jawa Barat. Mengingat kembalinya pelecehan seksual yang dialami, perempuan asal Bandung ini mengaku kesal dengan laki-laki tersebut. Pasalnya kejadian tak menengenakan itu terjadi di hadapan publik dan menjadi tontonan. DJ DINARCANDI berpost sambil memamerkan bulu gejak palsunya yang dipakai untuk syuting usai peluncuran sinetron 9 bulan yang dibintanginya di Wang Plaza, Jakarta Barat. DINARCANDI dan tim kreatif dikawal pihak kepolisian sudah memberikan pelajaran bagi laki-laki tersebut. Karena si pelaku telah meminta maaf, makanya dia tak memperkirakan kejadian itu ke jalur hukum. DINARCANDI saat ditemui di kawasan Tendian, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, DINARCANDI mengimau netizen untuk tak memperpanjang kejadian yang sudah berlalu itu. Dalam potongan video yang beredar di media sosial, DINARCANDI yang saat itu sedang menjadi host dan syuting di tengah-tengah warga tiba-tiba saja dirangkul oleh seorang pria. DINARCANDI langsung marah besar karena merasa risih dengan tindakan pria yang tiba-tiba merangkul dan memegang-megang tubuhnya itu. DINARCANDI lantas mendorong pria bermasker itu dan mengomeli habis-habisan. DINARCANDI yang terlanjur emosi pun meminta kepada kru acara tersebut untuk dihentikan. Bagaimana menurut kalian? 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 Terima kasih.